Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Mempawah, Dr. Mohtar Siagian menyampaikan bahwa Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Sungai Pinyuh merupakan dua kecamatan yang tertinggi jumlah pasien positif COVID-19-nya di Kabupaten Mempawah. Bahkan Kecamatan Mempawah Hilir masuk dalam kategori zona hitam penyebaran COVID-19, sedangkan Kecamatan Sungai Pinyuh masuk zona oranye. Mohtar menyebutkan dari 151 orang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mempawah saat ini, 56 orang diantaranya berdomisili di Kecamatan Mempawah Hilir. Kemudian di Kecamatan Sungai Pinyuh ada sebanyak 30 orang. Yang agak tinggi di Kecamatan Mempawah Hilir dan... Mempawah Hilir dan Sungai Pinyuh. Itu maksud kategori zona apa, Pak? Zona ini memang kita buat karena melebihi dari... Apa? Lebih dari 51, 50 orang kita anggap dia zona... Zona hitam, tapi hanya zona di wilayah kita saja, bukan... Bukan sama Kabupaten. Kalau kita Kabupaten masih zona oranye. Berarti zona hitam itu mempawah hilir, Pak ya? Mempawah hilir. Berapa kasus, Pak? Pak Hilir. 56 orang. Yang status sekarang positif, Pak ya? Belum sembuh. Iya, yang masih salah situasi. Baik di rumah sakit maupun di mandiri. Di rumah. Hingga 1 Juli 2021, sudah 1.986 orang di Kabupaten Mempawah yang terkonfirmasi positif COVID-19. 1.774 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Kemudian 151 orang masih menjalani isolasi mandiri, dan sebanyak 61 orang meninggal dunia. Saat ini Kabupaten Mempawah masih masuk zona oranye penyebaran COVID-19. Dari Mempawah, Zenfone TV memberi tekan. Dari Mempawah, Zenfone TV memberi tekan.